cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gue mau kasih tau kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul star itu menyediakan akun nxb tentunya entah itu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun V4 V5 V6 V7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandul store dan kalian nggak usah takut untuk yang namanya Ripper karena disini untuk owner sendiri gua cuy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungin untuk nandul store linknya gue taruh di deskripsi welcome temen-temen semuanya kembali lagi bersama gue nandul gamer santri no game no life C masih di nxb lagi Oke jadi di video kali ini gua bakal bahas lagi ya mengenai Kawaki masih tentang Kawaki ya karena disini untuk Kawaki ini buat yang belum tahu dan baru main di Kawaki ini sebenarnya kalau misalkan nanti di update ini bakalan ada 3 er dan itu sangat-sangat menguntungkan sekali ya kalau misalkan ada 3 er kata untuk 2 er aja udah menurut gua overpower banget cek kalau karakter 2 er ya karena er itu keuntungannya ya statusnya itu beda dari yang lain cuy ya dari maksudnya dari CVR maupun MR itu udah beda cuy dan disini keuntungannya kalian bisa lihat di sini ya tuh terkadang disini untuk yang karakter spesial itu ada yang statusnya tuh beda lagi dari yang lainnya contoh dia nggak pakai CP lagi atau chakra point untuk menggunakan skillnya ya kan tapi sekarang itu untuk er di zaman sekarang ya 2024 itu menurut gua sih udah standar banget sih ya jarang banget yang udah udah tanpa menggunakan CP cuy dan bahkan VR udah ada yang bisa tanpa menggunakan CP VR loh ya nih contohnya tuh VR si momoshiki VR momoshiki ini tanpa menggunakan CP tuh ini keluaran terbaru ya cuma si momoshiki doang nih VR yang kayak gini cuy dan mungkin nanti kedepannya ada lagi cek dan untuk si di Kawaki ini ultimate-nya ada tiga emang apa aja bang ultimate ultimate sorry ernya ada tiga emang apa aja Bang ernya yang pertama disini yang ini ya transformasi strike ini ini ernya ini bisa gua bilang er yang cukup sakit ya apalagi udah plus tiga disini cuy plus tiga nih sakit banget di matchnya seriusan sih sumpah dah dan disini untuk yang kedua ada bers bersih ini juga er ya er yang kedua di sini dan ini cuman efek beberapa doang sih ya jadi ini dia nurunin imun status efek 10 detik dan plus 30% di match ya karena dia bukan tipe apa ya atek gini cuy untuk ernya yang ini jadi kayak tipe knockout gitu cuy jadi mentalin musuh gitu nih ernya ya er yang kedua cuma sayangnya gua belum plus tiga nih dan er yang selanjutnya yaitu yang ini nah yang baru ya nanti bakalan dateng ya kan jadi ernya ini menurut gue ya cukup unik juga sih kalau misalkan kita lihat dari status masih belum kelihatan Apakah bagus atau enggak soalnya masih kita lihat dari sini nih biasanya kalau kita lihat dari sini itu akan berbeda di in game-nya di game-nya siapa tahu bagus ya kan kayak misalkan siapa nih mau musiki lagi nih er ini kelihatannya ya kayaknya biasa aja gitu tapi pas udah di in game-nya itu bagus banget cuy apalagi bisa get crash ya nih untuk si mau musiki dan ya di sini untuk kawaki nih yang dua ini aja udah bagus menurut gua seriusan dua ini aja udah bagus cuy padahal enggak ada di match area loh untuk si kawaki kawaki ini tapi udah sebagus ini ya ernya jadi buat kalian segera yang sb-nya pas-pasan ya menurut gua cukup dapetin si kawaki ernya aja sama VRnya itu udah oke sih menurut gua ya tanpa harus ultimate barunya karena ultimate barunya juga kan ya kalau boleh ada dari status efeknya itu masih di bawah status efek ultimate yang sekarang nih itu mungkin gue juga sama sih kalau misalkan seandainya ampas ya it's oke karena enggak terlalu apa ya berharap juga sih ya mungkin nanti masih banyak yang lebih bagus Oke gua bakal coba di sini kali ya kita bakal coba di sini pakai kawaki nih sekalian ini kan ada juga si Nagato nih gua bakal coba kasih lihat ya dan kita juga bakal lihat di sini apakah ultimate dari kawakinya ini show meh serai miss atau enggak berarti sudah miss aja sih ya tuh ini untuk er yang satu itu ini juga kayak gitu cuy mental gua kesini ya ya udah nggak miss ya tuh gimana yang lalu ini cuy apa namanya biar puluh kalau dia di tengah sudah pasti puluh ya nih kita ini dulu deh oke mati duluan ya oke mati guys aku suka sama yang strike ini ini buat Open Trap juga bisa ya untuk er sebenarnya untuk ultimate yang lama ini keunggulannya cukup banget keuntungannya ultimate yang lama ini ya banyak cuy evasion 100% terus bisa spam skill terus juga dari zombie dari five ya woset udah banyak banget menurut gua udah udah bagus sih eh ada lagi kah oh Yah Yah Oh 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 bagaimana kalian lihat C masih overpower cuy iya itu sense nih gua hampir mati sih itu sebenarnya seperti yang gua bilang untuk ultimate lamanya ini masih banyak keunggulannya menurut gua cuy dan sekarang udah direkit lagi ya kalau misalkan rekitnya ini jauh lebih jelek parah sih harusnya jauh lebih bagus ya setidaknya ya disini aduh soalnya dia bukan pas di anniversary ini cuy ya untuk si Kawaki ini kalau pas di anniversary sama kayak Baryon pasti ada anti-zombinya ada nullification Wah gila kalau misalkan ke si Baryon ya padahal dia kemarin itu anniversary ya bareng si Baryon anniversary kelima Baryon Kawaki terus Sasuke Sasuke eh Sasuke Boru Iya Sasuke versus Ishiki sama Boruto Karma Nah itu bareng tuh mereka nah kalau misalkan seandainya eh yang direkit ini mah bareng amesi ini ya 6.5 eh 6.5 anniversary ke-6 yang ini mah yang Scarlet kan ada anti-zombie sama ada tuh ya kan ada anti-zombie terus sama nullification nya kalau yang ini dia Solo ya pas anniversary tapi dan sayangnya ini kawak ini enggak anniversary juga nih Aduh coba pas anniversary 6.5 ya pasti ada anti-zombie-nya makanya sekarang enggak ada anti-zombie-nya pas yang nanti nih ya dia ya bukan anniversary pokoknya karakter yang anniversary itu pasti ada anti-zombie-nya cuy tapi enggak semuanya ya enggak semuanya ada anti-zombie tapi ada beberapa yang anti-zombie cuy gitu contoh naruto jelas naruto Baryon terus siapa lagi kemarin ya cuma itu doang sih dan Sasuke jelas enggak ada anak diri anjir parah sih padahal anak kesayangan masa Shikishimoto nih Sasuke tapi kagak dapat anti-zombie ya tapi walaupun nggak dapat anti-zombie cukup cukup bagus sih cuy untuk si Sasuke Shido nah balik lagi nih kawaki ya kan seandainya dia masuk anniversary gua yakin pasti dia dapet anti-zombie lagi sama kayak yang ini ini kan untuk ultimate yang lamanya lagi yang pertama ini gak ada anti-zombie nih tuh nggak ada cuman gua suka sama efeknya aja tapi sih disini karena dia ada paralis sama sil nih bagus nih dua tapi yang nggak ada anti-zombie-nya susah juga apalagi dia nggak bisa di match area jadi gua nggak bisa ngakalinnya gitu sih agak sulit ya kan sama kayak Baryon yang dulu Cuma Baryon sekarang kan udah oke tipe-tipe Shinobi yang nggak ada inilah di di match areanya jadi kayak apa yang assassin gitu dia cuy lebih kayak assassin dan iya ini untuk si Kawaki untuk 3er menurut gua sih itu udah bisa terbilang bagus banget ya karena untuk yang 3er itu setahu gue ya nih si Minato KLM nih di juga 3er nih kan 2 nih tuh dua kan terus satu lagi sama yang ini cuy nih tuh jadi 33 er ya bagus cuy mungkin nanti gua bakal ini kali ya ngeplus 3 in yang baru seandainya ya kan Oh ya nanti gua juga bakal kasih lihat untuk cuplikan videonya sebenarnya waktu itu udah pernah gua kasih ya bukan yang kemarin tapi yang sebelum-sebelumnya tercuplikannya Oke kalau gitu mungkin sekian dulu untuk video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya Hai sub indo by broth3rmax